Terima kasih telah menonton! Untuk mengisi weekend kamu sekarang ini Silahkan tonton video unboxing Game sangat keren Cepetin Sekarang saya kembali begini Apa kabar membaca Tech Indonesia? Kembali lagi dalam acara pamer kekayaan duniawi dengan Fahmi Hilaf, Hilaf Ya Hilaf Pada kesempatan ini Saya sudah ditemani dengan kotak berwarna cantik Hijau dengan logo keren Tapi sudah penyok-penyok Maklum shipping paling murah Kotak tersebut adalah Indiebox Apa itu Indiebox? Indiebox itu adalah sebuah perusahaan Penyedia paket limited edition Untuk game Indie Jadi game Indie kan namanya real estate digital Karena mereka ngapain juga bikin T-Shift Mengusahain diri kan Jadi Indiebox ini menawarkan Paketan limited edition Setiap bulannya untuk Masing-masing game engine yang dipilih Jadi Kamu bisa langganan Entah satu sebulan, tiga bulan, atau enam bulan Dan tiap bulannya akan dikirimin Indie game yang dipilih Tergantung oleh Apa yang terpilih di bulan itu Eh bulan itu Ini saya mesen Indiebox untuk bulan Januari 2016 Dan isinya adalah Nuclear Throne Review nya bisa kamu baca disini Saya udah ngabisin waktu banyak banget di Nuclear Throne Tidak ada 170-180 jam Jadi Kayaknya beli limited edition nya itu bukan Bukan suatu hal yang perlu dipikirkan jauh-jauh lah Tanpa besar basi lagi Mari kita lihat disini Karena karternya hilang Jadi saya pakai gunting baru saja Terus aja ya Susah juga kalau pakai gunting Terus alami Oke Iblis K derivative Hwaze ini adalah cosplay dari hero foto shoot sampai hadiahnya adalah eh gak pake ikutan juga pokoknya ada kontesnya ini dia nukleir drone gak mau buka box pakai steam key oh dapet steam key sensor sensor lucu ya nukleir drone nukleir drone tampak cantik sekali konek disini semua buka masih belum dipake buka isinya oh lihat belakangnya dulu kali ya belakangnya kayak gini ini kayak box-box game biasa saja buka isinya beratakan sekali mau bisa direkam ya igar mau barangnya apa ini? wow ada dompet yang didesain dari monster salah satu monster isinya oke dompet, isinya bisa diisi gak ngerti isi fungsi mungkin buat simulasi yang tadi baru saya lakukan ini gak ngebuat mainan gitu terbesar gak sih ntar dibur ada figur ada figur figur kecil finishing figurnya kurang bagus tapi ini barangnya memang agak murah harganya itu sekitar 35 dolar oke total pas shipping ke indonesia ini cuma sekitar 500 ribu lucu sekali nih figurnya ini 3 boss utama di novel ini kayaknya usb deh betul usb wiii kalo kamu mainin game ya karakternya satu ini chicken kalo dia udah mati dia gak akan asum mati tapi dia bakal wari-wari tanpa kepala sampe bisa ngeheal atau mati jadi ini referensi sekali ke dalam gamenya ya sticker set ini box sticker set waw keren sekali nih ini ini soundtrack manual oh my god bahkan game-game triple A pun sekarang udah gak pake manual lagi ini ada manual waw 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 newsletter dari si indie boxnya dan yang paling penting kode untuk versi playstation kode makanya ada kode yang saya gak mau kasih tau jadi basically harga game nya itu kan 13 belar kalo gak salah di steam kode indonesia sekarang sekitar 100 ribu tapi kamu dengan membayar sekitar 500 ribu kamu dapet semua ini plus kode steam disini dan kode presentat disini jadi semua versi kamu dapetkan plus CD soundtrack sticker dan main-mainan lucu lainnya ini menurut saya itu sangat worth it sticker nya pasti gue bingung nih mau di taro dimana nih hehehe bakal makan bertahun-tahun sebelum gue tau mau di taro dimana jadi itu aja kayaknya untuk unboxing saat ini kalo kamu penasaran game-menu filter seperti apa cek di video dibawah kalo pengen liat video-video dari kami lainnya cek di channel kami jangan lupa klik like, share dan minta saja subscribe untuk video-video terbaru sampai jumpa sekarang bye